Pak Saud, Presiden kali ini dalam pekan ini menyebutkan bahwa bisa saja kalau masyarakat menghendaki maka hukuman mati untuk para koruptor ini diberlakukan. Hukuman mati salah satu cara memberikan efek jerah untuk mereka yang melakukan korupsi atau bagaimana menurut pernyataan Presiden ini? Saya tetap konsisten dengan jawaban saya sebelumnya bahwa memang sebaiknya kalau kita bicara bagaimana menyelesaikan persoalan korupsi secara sustainable dari tahun ke tahun, dari rejim ke rejim, dari periode ke periode penyelenggara negara, pejabat negara. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu hampir setiap hari saya dapat kalau berhadapan sama anak SMA. Anak kuliah, anak SMA, kuliah, SD, SMP, ibu-ibu, selalu di antara 10 ada dua pertanyaan seperti itu. Artinya ada sesuatu yang keluar dari masyarakat bahwa mereka merasa kok ini kita susah sekali berubah. Nah kemudian ketika kita masuk kepada persoalan-persoalan bersifatnya sosiologis, filosofis, itu kan awal pertanyaan itu di situ. Nah saya mengatakan kembali lagi kalau kita hanya bicara bagaimana kita menghukum terus kemudian hukum yang maksimal, kita masih terjebak, saya maksudkan itu maksudnya saya sebutkan retorika. Kita terjebak pada hal-hal yang sifatnya menarik mata, menarik perhatian, gimmick dan seterusnya. Yang menurut saya yang lebih kalau kita mau sustain, di depan saya udah bilang sustain, kalau kita mau sustain sebenarnya penyakit yang endemik ini sebenarnya diakibatkan oleh apa? Kita kan menyelesaikan sekarang kan simptom-simptom aja, tapi basically kalau riset-riset itu menunjukkan lebih dari 17 kenapa orang menjadi tetap korup. Ini seharusnya kalau kita mau sustain kita harus bahas dari sana dulu. Karena kalau kita bicara hanya hukuman maksimal, negara lain yang lebih sustain, yang sudah bagus indeks persepsi korupsinya, dia tidak bahas lagi hukuman-hukuman mati, tapi bicara yang sangat sederhana. Sebagai contoh yang selalu saya bilang, supir truk nyogok, supir porklip di pelabuhan. Sesederhana itu kita harus mulai gitu loh. Sudah betul ada pasal dua. Pasal dua itu kan jalan di tempat ketika kita melihat syaratnya itu pengulangan, residipis lah, udah korupsi-korupsi lagi. Kan itu salah satu dalam keadaan tertentu. Syarat-syaratnya ya. Baru kemudian disebutkan juga negara yang ekonominya lagi chaos segala macam. Terus berikutnya lagi adalah bencana alam. Tadi kita menyebut korupsi di bencana alam seperti apa. Nah jadi kalau kita mau sebaiknya dalam menjawab-menjawab pertanyaan hukuman mati itu, kita harus menjawab seperti apa sebenarnya kita harus menyelesaikan secara komprehensif, integral, sustain. Jangan terjebak di retorika-retorika itu. Menurut Anda ini retorika saja? Saya melihatnya seperti itu. Jadi yang paling baik, karena memang sudah ada, pasalnya sudah ada. Dan kemudian bagaimana kita bisa, ya of course KPK nggak boleh memberantes korupsi dengan nggak suka, dendam, benci, sebel dan seterusnya. Kalau memang pasal dua dikenakan, kita juga nggak bisa harus gunakan itu kalau tidak memenuhi syarat keadaan tertentu. Kedua, kalaupun maksimalnya 20 tahun, KPK juga berdebat juga antara penyidik, penuntut, dan pimpinan. Kalau pasal dua, kenapa dikenakan 12 tahun? Kalau dia sudah menyesal, kalau dia sudah mengakui perbuatannya, bahkan ada justice collaborator gitu. Jadi jangan sekali-kali juga kita memberantes korupsi ini dengan kita seolah benci sama rakyat kita sendiri. Nggak, ini kesalahan kita. Itu kan sepertinya kita menjawab, ya masukin aja. Nggak bisa begitu. Terima kasih telah menonton!